Intro Besok siang insyaallah Langsung kita kerjakan om Nah ini tadi kata driver Yang sebelah kanan ini bannya narik Kalau masuk lubang atau tanggul Bannya narik berarti ada masalah Sama tirot dan long tirotnya Atau bel joinnya Besok kita cek kan Nah ini bannya udah makan sebelah nih Nah tadi kita cek jatuh nomor 4 Yang masalah Assalamualaikum Assalamualaikum semangat pagi Pagi semua teman-teman Sebelumnya kita salam hormat dulu Buat semua keluarga di rumah Semoga sehat selalu Bahagia lahir dan batin Dan doa buat teman-teman kita Yang lagi terbaring sakit Yang berjuang untuk sembuh Semoga dimudahkan dan dilancarkan Proses pengobatannya Dan bisa beraktivitas Seperti sedia kalah Amin Nah oke teman-teman Kali ini kita bikin video Berbagi pengalaman Captiva diesel FL tahun 2011 Mobil ini baru datang semalam Yaitu umumnya Captiva selalu Terasa mobil tidak bertenaga Di saat aklerasi spontan Jadi terasa ada jeda Nah yang kedua Mobil berasap Nah yang ketiga Ada masalah di injektor Knocking Yaitu injektor nomor 4 Ngucur Nah kemudian Keluhan onernya Ada ngorok Suara ngorok di turbo Mungkin teman-teman Pernah ngalamin Di saat kita injak gas Sampai RPM 2000 2500 Kemudian dilepas Nah di saat itu Kita mendengar ada suara Di box filter udarannya Nah biasanya kita sebut Turbonya ngorok Jadi dari sekian kasusnya Seperti mobil berasap Kemudian tidak bertenaga Seperti ada jeda Gas tidak terasa spontan Saat aklerasi Nah itu nanti kita ceknya Jalur bahan bakar Dan jalur turbonya Nah untuk kasus turbo ngorok Ada suara ngorok Di filter udara Kita gak bisa Langsung ponis ke turbonya Nah ini si omnya Kemarin infokan Dia udah ganti ketrik turbo Berarti ketriknya udah diganti Tapi kasusnya gak hilang Nah jadi buat teman-teman Yang kasus seperti ini Jangan langsung ponis ke turbonya Nah jadi untuk kasus seperti ini Kita gak bisa Langsung analisanya ke turbo Nah nanti untuk masalah ini Kita ceknya dari Boxnya Dari box filter udara Mulai dari map sensornya Kemudian filter udaranya Kemudian selang Spiral Kemudian lanjut ke selang Pipping turbo yang sebelah kanan Lanjut ke intercooler Intercooler yang ada kebocoran Juga bisa menyebabkan Suara ngorok di turbo Nah nanti lanjut ke Selang turbo yang dibawa baterai Nah lanjut ke elbow throttle Nah lanjut ke intake Nah jadi untuk kasus seperti ini Kita gak bisa ponis Nanti kita cek dulu Kita lepas dulu Untuk jalur turbo nya Nah karena kita udah lepas Semua jalur turbo Dan jalur bahan bakar Sekalian kita cleaning total Ruang musim nya Jadi untuk Seperti ini Yang kotor-kotor seperti ini Nah ini kita bersihkan semua Nah seperti perdam Nah tadi kita cek Juga ada kebocoran kompresi di injektor Nah teman-teman lihat sendiri Injektor nomor 1 Dan injektor nomor 2 Nah untuk video cleaning total Kita gak bisa videokan detail Karena ini udah kita bikin Video nya Jadi buat teman-teman yang mau lepas Bemper Mau lepas headlamp Mau lepas turbo Lepas intake Itu udah ada videonya Jadi untuk lebih detailnya Teman-teman boleh cek Video-video kita sebelumnya Yang durasinya 1 jam Atau yang ada 4, 1, 2, 3, dan 4 Intinya untuk pengerjaan ini Teman-teman hati-hati Teliti dan bersih Nah untuk cleaning total Sebenarnya bahasa yang kita Bikin agar Gampang diingat Nah arti cleaning total disini Sebenarnya kita fokusnya Ke jalur turbo Dan jalur bahan bakar Yang mana jalur turbo Dari buk filter udara Sampai ke intake Dan EGR nya Yang mana disebut dengan Jalur bahan bakar Mulai dari injektor Pipa komondril Supply pump Filter solar Dan tanky nya Jadi tujuannya Bukan mengincelongkan Tujuan kita adalah Untuk memperbaikinya Mencari kasusnya Menyesuaikan kasusnya Nah jadi bersih itu Harus luar dalam Jangan luarnya aja Itu enggak bos Nah untuk video pelepasan Gak usah kita videokan detail Ini udah ada videonya semua Udah lengkap Nah jadi buat teman-teman Yang baru menonton Garasnya Serabi Coba cek video-video kita Yang sebelumnya Karena video itu Selalu berhubungan Dengan video-video sebelumnya Contoh Seperti di video sebelumnya Kita misalnya ada Menjelaskan untuk Cara cek pengabutan Maka untuk video berikutnya lagi Di saat menyalakan mesin Kita tidak jelaskan lagi Tentang pengabutan Dan tentang cara Membersihkan lubang injektor Jadi Buat teman-teman yang Baru nonton Dan baru gabung Di Garasnya Serabi Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Minimal teman-teman Bisa menganalisa Dampak dari kasus tersebut Nah misal Kalau teman-teman lagi Dalam perjalanan Kemudian muncul kasus Nah kasus seperti ini Apakah mobilnya layak Dibawa jalan atau tidak Nah minimal teman-teman bisa Menganalisa sampai ke sana Jadi Di saat dalam perjalanan Teman-teman tidak merasa khawatir Dan yakin Kalau badannya Dalam kondisi baik-baik saja Nah oke teman-teman kita lanjutkan Untuk pembongkaran Seperti biasa kita mulai dari baterai Karena kita nanti akan melepas Sebagian-bagian elektrikal Mudah-mudahan kita bisa selesaikan Sesuai jadwalnya Oke Sun Oke Bongkar Sun Siap Nah oke teman-teman kita lanjutkan Kita lagi pembongkaran Untuk terlepas Nah jadi untuk Sampai terbongkar seperti ini Yaitu part yang kita temukan Untuk kebocoran Yang pertama yaitu di cover palet Kemudian sini Nah yang kedua di cutter oli Yang ketiga di sil kuras depan Nah kemudian Kebocoran di rak setir Nah itu untuk kebocoran oli Nah untuk bagian bearing yang sebelah kanan Kita temukan Yang pertama Bearing alternator Kemudian bearing kompresor AC Nah kemudian fanbellnya Nah untuk di bagian jalur turbo Dan jalur penapasan Untuk di turbonya Nah itu kemarin Selenuit yang untuk bagian turbo Yang ini Nah itu ngisap Cuma bagian untuk aktuator intake Selenjutnya tidak ngisap Nah coba habis ini kita lanjut Kita peratili turbonya Karena kemarin Tuas aktuatornya Tidak bergerak turun naik Di saat kita Injak pedal gasnya Nah setelah kita cek Isapan dari selenuitnya Selangnya ngisap Berarti masalah Di turbonya Nah dapat informasi dari ownernya Riwayatnya Kemarin Habis penggantian Catric turbo Coba nanti kita peratili lagi Kita lepas PGT dan catricnya Nah ini kondisi turbonya Nah jadi makanya selama ini Ownernya Selalu beranggapan Ganti selenuit Aktuator Atau selenuit turbo Vakum Selenuit vakum Yang ada di belakang intake Nah yang masalah ini Coba putar bos Bisa start Nah coba tuasnya ini Mainkan Tidak mau digeser Sama sekali Nah juga bagian disini Nihitam Coba bukain Seharusnya disini Gak boleh kotor Seperti ini Karena ini adalah udara Bersih yang dari Buk filter udara Yang menghitam itu Yang bagian ke Donpepnya Yang bagian kesini Kalau bagian sana Gak ada Nah jadi kasusnya Aktuatornya Digitinya Stuck Dan kebocoran Di hosting turbonnya Coba nanti kita perbaiki Nah jadi positif Masalah mobil ini Tidak bertenaga Kemudian Kemarin Ada keluhannya Di saat AC Nyalah mobil Gak kuat nanjak Nah ini kasusnya Dari sini Ditambah lagi Dengan kondisi Injetornya Tidak optimal Jadi turbo masalah Jalur bahan bakar masalah Nah ini adalah Sumber power utamanya Udah Nanti bersihkan Bosnya Nah ini Preteli nanti Lancarkan lagi Begitinya Kincelongkan lagi Bosnya Siap Nah ini kondisinya Nah disini Lanjut kita Klinin ruang mesinnya Sambil kita Membersihkan Partnya Sekalian kita Kincelongkan Ruang mesinnya Nah oke Kita lanjutkan Kita lagi Proses pengeringan Nah karena Kemarin kita Tidak videokan Proses pengeringan Ruang mesin Nah pengerjanya Sama dengan Video-video kita Sebelumnya Nah buat teman-teman Yang mau cuci Ruang mesinnya Amankan Mana yang harus Diamankan Nah ini sekarang Kita lagi Proses pengeringan Sambil merapikan Wiring Nah ini baru Kita ganti Cover spiralnya Lantap Sudah rapi semua Nah ini juga Baru ganti Tinggal yang ini Nah jadi setelah Kita melakukan Pencucian Di saat proses Pengeringan inilah Kita merapikan Wiring Soket Dan cover Spiralnya Nah pada saat ini Kita bisa Cek Part-part Mana yang harus Kita remajakan Seperti selang Yang sudah getas Atau soket Yang pecah Nah ini kondisinya Setelah kita cuci Nah ini bagian kanan Tabung poster ring Minyak rem Nah ini poster rem Nah ini bagian belakang Nah ini dexelnya Bersih Nah ini bagian kiri Datakan baterai Bagian foosball Tabung reservoir Nah itu bawah Bagian metiknya Bersih semua Mantap Nah sebelum pemasang Kita bereskan dulu Bagian cutter olinya Nah ini Olinya kita keluarkan Cutternya dikut kita lepas Oke mantap Udah nih bos Udah Nah sekarang coba kita Cek Part yang udah kita bersihkan Jadi positif Untuk tenaga Mobilnya berat Ditanjakan Dan tarikan awalnya Terus berat Itu masalah di turbonya Dan selang turbonya Yang L Jadi kita ada Penggantian selang turbo Nantinya Nah juga ada masalah Di busi pijarnya Cuma itu tidak berhubung Dengan tenaga mobilnya Itu kita jadikan PR aja Karena untuk DFL Penggantian itu Cukup mudah sekali Nah untuk DFL Meskipun mati Busi pijarnya Dua peci Itu mobilnya akan tetap Bisa nyala dengan Satu kali starter Untuk Mesin yang terawat Dan sehat Betul bos? Betul Nah jadi Cleaning total Yang kita bahasakan disini Bukan berarti Kita Sifatnya detailing Atau mengginculongkan Nah kalau Kinculong itu adalah Sebuah bonus saja Bonus sebuah pengerjaan Yang mana Kita melakukan Perbaikan Di bagian mesinnya Atau di bagian Part mendukungnya Seperti di turbo Intech Trotelnya Intercooler Nah pengerjaan-pengerjaan Seperti itu Otomatis kita akan Melepas partnya Nah seperti Jalur bahan bakar Mulai dari injektor Sampai ke tanki Nah itu ada Beberapa part yang kita lepas Seperti jalur turbo Dari box filter udara Sampai ke intake Nah itu kita lepas Nah karena ada terlepas Kita bersihkan Nah lanjut Kita bersihkan Rumah mesinnya Cuma Kita disini Akan beri saran Sama ownernya Jika kami temukan Ada part yang bermasalah Atau part yang harus Duremajakan Biasanya Ownernya belanja Dan kirim ke sini Nah jadi Banyak teman-teman yang nanya Nah itu Biaya cleaning totalnya Berapa bos Tapi kami harapkan Jangan Teman-teman beranggapan Datang ke sini Cuma hanya untuk Cleaning total Karena kalau bersih-bersih Seperti ini Itu Salon mobil Bagian mesin Salon mobil itu Kita yakin Lebih bersih Ngerjanya daripada ini Karena mereka Lebih detail Dan alatnya Lebih lengkap Jadi Mensetnya Jangan melihat Dia bersih Kemudian teman-teman Beranggapan Kita cleaning total Mengkinculongkan ruang mesin Itu salah Yang betul itu Kita memperbaiki Dan kinculong ini Adalah bonus Dari sebuah pengerjaannya Jadi Kalau tujuannya ke sini Cuma untuk Mengkinculongkan ruang mesin Kita sarankan Teman-teman Lebih bagusnya ke Bagian detailing Salon mobil Yang bagian mesin Alat mereka Lebih lengkap Mereka punya Mesin uapnya Dan yang pasti Mereka jauh lebih ahli Daripada kita Biaya untuk Cleaning total Itu ditentukan Dari berapa Jumlah patnya rusak Kalau untuk jasanya Tetap Kita merapikan wiring Nah ini gak ada Seperti Cover-cover Segur ini gak ada Di dalam notanya Karena Kita lebih senang aja Melihat mesin mobil itu Bersih dan rapi Jadi gak ada nanti Rapikan wiring injektor Rapikan wiring ini Gak ada Intinya Selagi pat kita tersedia Stok ini tersedia Spiral ini tersedia Itu pasti kita ganti Nah oke teman Kita lanjutkan Coba kita cek Patnya Patnya mana bos Lagi dikeringkan Oke Nanti kita cek Setelah bersih Semua lanjut Kita pemasangan Nah ini patnya Yang kita cleaning Untuk jalur turbo Atau jalur penapasan Dan jalur bahan bakarnya Nah kita Kita juga ada Perbaikan di bagian Cutter 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 oli nya Yang kita lepas Dan kita bersihkan Nah ini trotel EGR Selang metal injektor Nah untuk selang turbo Kita ganti satu yang L Selangnya udah gembu Nah jadi positif Di mobil ini Untuk jalur bahan bakar Dan jalur turbo Yang gak salah adalah Catrik turbo Nah yang kedua Untuk jalur bahan bakarnya Injektor nomor 4 Nah yang ketiga Yaitu aktuator intake nya Jadi setelah kita cek kemarin Selain noit vacuum intake Yang ada di belakang intake Teman-teman bisa lihat Di belakang intake Ada dua pat yang sama Nomor patnya sama Tapi tugas mereka berbeda Nah yang satu Untuk vakum Selain noit aktuator turbo Nah ini Nah satu untuk aktuator intake Nah ini kita ada penggantian Bearing alternator Nah kemudian kita juga ada penggantian Di sil kuras depan Karena ada kebocoran Bagian atas dan bagian bawah Seperti di cover pallet Kemudian ada kebocoran Di cutter oli Kebocoran di sil kuras depan Nah itu nanti kita perbaiki semua Nah ini injektor nomor 4 bermasalah Nanti kita cleaning Kita cek Apa yang masalah nozzle Atau pallet nya Nah untuk intake Kita lepas coin nya Owner nya punya intake cadangan Yang ada coin nya Nah itu kita bersihkan dulu Nanti kita rakit lagi coin nya Nah ini intercooler Lengkap nih bos Lengkap Karena untuk di cat rig Itu tidak ada electrical nya Nah karena ini berhubungan dengan tuas aktuator Nah disitu ada electrical nya Jadi disaat ini masalah Nah yang keluar DTC nya Selenoid Nah kalau itu tidak bekerja Akhirnya DTC nya merembet ke selenoid vakum turbo Nah jadi teman teman jangan sampai salah analisa Mereka seling berhubungan Nah mudah-mudahan nanti turbo nya kembali normal Mudah-mudahan tidak ada kendala Besok kita lanjut pemasangan Nah sebelum pemasangan Kita pastikan dulu semua bersih Kering Nah tetap ya teman teman Untuk pekerjaan nya tetap hati-hati Tidak bersih Oke kita lanjut pemasangan Nah kita udah mulai pemasangan intake Trottel udah Habis ini lanjut kita pasang EGR nya Kemudian lanjut pasang elbow throttle nya Nah setelah bagian belakang selesai Lanjut kita pasang turbo dan roundpad nya Nah oke teman teman Sebelum kita lanjut pasang EGR nya Kita perbaiki dulu rembesan oli di cover pallet nya Nah ini cover nya diketelepas Nah sebelum pemasangan tetap ya teman teman Bagian sini dibersihkan Pastikan tidak ada minyak atau oli di bidang nya Jadi biar nanti selernya bisa nempel sempurna Nah jadi kalau misalnya bagian sininya Rembes nah itu keliatan di luar ada embunan oli Nah kalau bagian tengahnya ada rembes Nah ini lubang injektor Kalau bagian tengahnya rembes Nah itu otomatis olinya masuk ke lubang injektor Efeknya mobil berasap warna putih Kalau misalnya mobilnya berasap warna putih Semua udah di cek Udah pasti aman Nah terakhir ceknya disini Ini juga sering terjadi di FL Masuknya oli ke lubang injektor Nah ini sekali yang kita ganti packing yang baru Nah setelah nanti kita pasang cover pallet nya Baru lanjut kita pemasangan EGR Nah oke kita lanjutkan Nah tadi kita habis perbaikan di packing cover pallet nya Nah akhirnya udah kita pasang Turbo udah Sebelum pemasang piping dan selang turbo yang spiral Kita pasang dulu kompresor nya Setelah nanti nyala baru lanjut kita Disi freon nya Nah abis ini kita lanjut terapikan yang sebelah Kiri mesin nya Fuss box Tabung reservoir Kemudian lanjut kita pasang ecu nya Nah terakhir baru kita cepat ngabutan Nah benar-benar ini selesai Kita running Nah ini kondisinya Oke kita lanjutkan Kita baru selesai cek pengabutan Nah jadi buat teman-teman yang Cleaning total sebelum pemasangan Atau menyalakan mesin nya Usahakan cek pengabutan dulu Jadi setelah injektor nya ngabut Pastikan semuanya normal Baru pasangkan injektor nya Nah untuk video cek pengabutan ini udah banyak Teman-teman bisa cek Cara Lepas injektor Cara membersihkan lubang injektor Cara cleaning injektor nya Itu udah lengkap Durasinya 26 menit Teman-teman bisa cek Nah ada juga video terpisahnya Yang khusus untuk Membersihkan saja Atau pemasangan dan pelepasannya Nah jadi kemarin yang menyalakan Injektor nomor 4 Nah kita cek Ternyata ada penyumbatan di nozzle nya Jadi tidak ada penggantian 4 Mudah nanti kembali normal injektor nya Ayo udah bos Oke Coba start zone Coba matikan lagi Jalakan start Kita biarkan dulu Nyalakan idle Nah nanti setelah solarnya pressure Maksudnya akan teranggap semakin rata Nah untuk asak yang keluar di Progresin nya kita abaikan Nah biarkan aja dulu son Jangan digas Biar aja dulu Oke nanti kita lanjutkan Nah oke teman Kita lanjutkan Alhamdulillah Kita baru selesai running Nah untuk kasus turbo yang nguruk Dah hilang Kemudian untuk tenaganya yang berat Nah mobil dah kembali enteng Dan tidak berasap lagi Di saat idle Nah jadi kemarin Keluna on air nya Kalau ditanjakan Atau di saat ingin mendahului Mobil di depan Itu mobilnya sangat terasa berat sekali Nah tinggal kita merapikan Pasang cover mesin Kemudian pasang headlamp Pasang bemper Laniasnya sudah kita Perbaiki Ada penggantian Filter kondensor Freon dan Oligompresor Oke coba start bos Coba lagi bos Coba gas Bentar coba lihat belakang Jadi kemarin mobil ini Saat idle pun Itu mobil berasap Sekarang Alhamdulillah Sudah hilang asapnya Coba gas bos Lagi Bagi Lagi Mantap Abis ini lanjut Kita rapikan Misalnya siang atau sore ini Kita antar ke rumah owner Memang kebanyakan dari owner Yang gak bisa Antar mobilnya Itu Kita sediakan jasa Untuk Antar Heru, rapikan ya. 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 Heru, rapikan ya.